Kita beralih ke kasus foto seksi mantan anggota Polwan Makassar di mana Alfian Syah, narapidana Lapas, Lampung menyebar foto Brikpol DW dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Alfian Syah dipindahkan ke Lapas, Makassar untuk mempermudah penyidikan aparat kepolisian di Treskrimsus, Polda, Sulawesi Selatan terkait kasus undang-undang ITE. Sebelumnya kasus sempat viral di media sosial saat foto bugil milik mantan anggota Polwan Polres Tabes Makassar, Brikpol Dewi, disebar ke media sosial. Brikpol DW dipecat secara tidak hormat oleh pimpinan kepolisian karena dinilai menyalahi etika kepolisian. Dua perwira polisi yang bertugas di Polres Tabes dan Polda Sulawesi menjalani pemeriksaan di Polda Sulawesi terkait dengan kasus pemecatan Brikpol DW atas kasus swafoto Asusila. Dua perwira tersebut diketahui merupakan teman selingkuh Brikpol DW. Kasus swafoto Asusila Brikpol DW yang bertugas di Polres Tabes Makassar menyeret dua perwira polisi yang diketahui sebagai selingkuhannya. Dua perwira tersebut bertugas di Polres Tabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan dan masih dalam proses pemeriksaan divisi propam Polda Sulawesi Selatan. Sementara pelaku menyebar foto Brikpol DW akan menjalani sidang di bulan depan. Sebelumnya seorang anggota polawan yang bertugas di Satuan Sabara Polres Tabes Makassar Sulawesi Selatan berunisialah Brikpol DW diberhentikan secara tidak hormat. Brikpol DW dianggap melanggar kode etik setelah swafotonya yang mengandung unsur Asusila tersebar di media sosial. Ironisnya penyebar foto adalah kekasih Brikpol DW yang ternyata menipu dengan mengaku sebagai perwira polisi yang bertugas di Lampung dan ternyata adalah seorang narapidana kasus pembunuhan di Lapas Lampung. Ada beberapa pelanggaran-pelanggaran kode etik, pelanggar kode etik yang bersangkutan yang kita dilakukan prosesikan. Ya akan melakukan kegiatan-kegiatan yang susila lah, seketika ke sana. Sementara pada upacara pemberhentian secara tidak hormat tidak dihadiri oleh Brikpol DW yang diwakilkan oleh anggota peluwan lain yang memegang fotonya. Dari Makassar Sulawesi Selatan, Andri dari Sungguh, Ayus melaporkan.